Razzle, yang merupakan singkatan dari Refine Zeta Escort Leader, merupakan bentuk sempurna dari simplifikasi Zeta Gundam. Setelah berbagai cara dan jalan ditempuh oleh Anheim Electronics, akhirnya mereka menemukan suatu desain yang cukup menarik dan cukup bisa di mass produce, yang ternyata bukan ngambil dari REGZ itu sendiri. Jadi kali ini si Razzle ini, walaupun namanya Refine Zeta, dia tuh ngambil desain dari Z2, Z2, Z dengan Romawi 2, dan Metus. Yang bentuknya tuh kayak kotak, box shape gitu. Dan karena perubahannya yang akhirnya tersimplifikasi, jadi lebih gampang, akhirnya bisa dibuat si mass produce Rezal ini. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tenangin nama gue, Slumberjack, apalagi jumpa aja kali supaya gampang. Welcome or welcome back to Gundam Battle Operation 2, Loren Showcase. Apa kabar kalian semua? Kali ini, season ini, setelah 2 minggu gue bikin cuman 2 video ya? Sorry, sorry, banyak hal yang terjadi. Gue mau mulai dengan salah satu MS favorit gue. Ini beneran MS favorit gue, period. Kali ini namanya adalah Rezal, atau kayak gue bilang tadi, Refine Zeta Escort Leader. Buat kalian yang mungkin tau nih, gue itu sebenernya udah pernah bikin video tentang Rezal sebelumnya sih. Agak, agak, agak komedi gitu, agak meme-meme, kalau kalian tau. Kalian pernah ngerenamnya Unwelcome School, gue bikin tentang itu juga. Let's go! Dan ya, abis itu gue kayak reaction gamer biasa gitu, ketawa-ketawa lah, segala macem kan. Wih, tusuk, wih, tusuk gitu kan. Tapi kali ini, karena kita sudah menge-establish gimana sih sebenarnya kita maunya konten kita gitu kan, gue bakal cover yang namanya Rezal ini dengan lebih detail dan mekanik fokus gitu kan. Ya, makanya kita langsung aja, kita bakal cover si Rezal ini, yang bisa dibilang merupakan Interceptor Class, kalau kalian tau tentang pesawat-sawat tempur dari MS MS milik pasukan bumi gitu, oke? Jadi, si Rezal ini yang bisa berubah jadi mobile armor gitu. First and foremost nih, yang paling penting dan yang paling diketahui gitu, fiturnya. Dia tuh bisa berubah jadi mobile armor yang bentuknya kayak pesawat. Dan karena dia bisa berubah jadi kayak pesawat ini, punya daya jelajah yang tinggi, ngerti nggak? Dari kapal induk bisa perginya agak jauh buat ngejar musuh. Makanya namanya adalah Interceptor. Interceptor itu apa? Bahasa Indonesia namanya adalah Pencegat. Pencegat itu apa? Jadi, tugasnya si Interceptor nih, karena bisa terbangnya jauh, sebelum musuhnya masuk ke wilayah kita, musuhnya kayaknya, oh mau ngebom Base A gitu. Si Interceptor ini berangkat duluan. Sebelum akhirnya sampai ke Base, si Interceptor ini dihancurin si targetnya ini. Itulah tugas si Interceptor. Dan tugasnya si Rezal ini. Makanya namanya adalah Escort Leader juga. Karena dia tuh lebih ke mobilitas dan anti-mobile suit combat gitu. Nah, dan selain itu juga, sorry gue agak lupa sebenarnya historinya. Ini soalnya nggak di-skip. Jadi, suatu saat setelah Grips Conflict, kalau nggak salah yang abis data Gundam, itu ada sebuah treaty. Kalau misalnya si pasukan Bumi tuh harus ngurangin R-Manence persenjataan dari pasukannya gitu. Jadi, harus dikurangin lah berbagai. Kayak misalnya kayak pembom atau misalnya apa. Dan salah satunya, dia tuh harus ngurangin yang namanya udah ada sejak One Year War, sejak Mobile Suit Gundam biasa. Itu namanya adalah SFS. Atau Supply System. Basically, itu kayak pesawat gitu. Yang didesain khusus supaya si MS naik ke mereka. Jadi, daya jelajah mereka jadi jauh. Mungkin ya. Jadi, mereka tinggal naik di pesawat gitu doang. Kayak nebeng gitu loh, nebeng. Oke, jadi pesawat nebengnya MS tuh perlu dipotong produksinya. Makanya itulah si Rezel ini juga ditenden sebagai SFS ini, Supply System ini, si nebeng ini. Jadi, kalau misalnya berangkat dari pesawat Induk, kayak misalnya Jagan atau apa, dia bisa nebeng sama si Rezel buat jadi jauh. Oh iya, sama ada satu lagi yang sebenarnya agak menarik menurut gue. Kan sebenarnya si Zeta Gundam itu super high performance gitu kan. Makanya di Zeta Plus A, Zeta Plus C, itu tuh sebenarnya dikurangin performance-nya supaya pas di mass produce, pilot biasa itu masih bisa pake gitu kan. Nah, walaupun udah berkali-kali didesain, berkali-kali didesain, itu nggak bisa. Nggak bisa berkurang performance-nya. Jadi, pas dijadai Rezel ini pun, sebenarnya si Rezel ini juga high performance unit gitu. Tapi kan, supaya akan mass produce nih, dan ini kan buat pasukan biasa, makanya si Rezel ini dipasangin limiter. Outputnya dipasang limiter. Jadi, nggak terlalu wah gitu loh, buat pasukan-pasukan biasa gitu kan. Dan lucunya apa? Lucunya adalah di GBO, kalau kalian udah terbiasa pake Rezel, Rezel tuh sangat bagus sekali. Kenapa? Nah, Rezel itu adalah Mobile Suit General dengan native cost 600. Dan awal-awal mungkin kalian merasa nggak agile, karena kalian tuh gerakannya hover. Kalau gerakannya hover itu, biasanya kalian tuh ada momentum tambahan gitu loh. Jadi, kayak misalnya agak melayang kesana gitu. Makanya biasanya kalau gue, kalau begitu gue lawan aja pake boost-nya gitu. Jadi, kalau misalnya kelewatan, jadi loncat pake boost gitu. Oke? Highly mobile, tapi sulit dikendalikan. Apalagi sih si Rezel ini gitu. Nah, gue kan sering bilang, oh, MS-nya ini versatile gitu kan. Karena persenjataannya dan kit-nya tuh oke buat jarak deket atau jarak jauh gitu. Tapi kalau Rezel nih, persenjataan pertama adalah beam rifle. Beam rifle-nya itu bisa di-charge. Kalau dikena tembak biasa pun stun. Tapi kalau misalnya kalian charge, ngambil dua ammo, tapi jaraknya jadi lebih jauh. Habis ada beam saber, beam saber itu motion-nya nggak ada yang spesial. Habis itu berikutnya ada shield beam cannon. Ini tuh GPS-nya tuh dari sini. Kalau kalian tap, dia bakal ter-reverse sakitnya lumayan. Kemudian, kalau di-charge, itu kalian bisa jadi satu tembakan yang kuat, dia ngestun. Oh, sebelum shield beam cannon itu, ada granat, granat tangan, cuma nembak dua kali, habis harus block. Kalau kena dua-duanya, dia ngestun. Tapi, ya kurang lebih biasanya cuma buat tambahan sih kalau gue. Soalnya si Rezel ini udah banyak option buat ngestun. Oke, berikutnya, ingat beam rifle-nya tadi. Jadi beam rifle-nya si Rezel ini, itu bisa di-jaliin beam spear. Motion-nya sama persis kayak Zeta Gundam. Jadi kalau kalian down swing, itu kalian nusuk. Dan reach-nya kan mantep ya. Oleh karena itu, si Rezel ini juga gak main-main kalau main melee gitu. Jadi si Rezel ini bisa ngapain aja. Rezel ini sangat-sangat bagus di mid-range shooting. Karena buat burst damage gitu kan. Kalau misalnya kalian stun, habis itu kalian shield beam cannon, habis itu kalian granat, shield beam cannon lagi. Itu sakitnya setengah mati. Dan enaknya, stun-nya si Rezel ini sangat-sangat reliable gitu kan. Sedangkan si Rezel ini bisa main stun aja, habis itu langsung burst damage gitu. Lucunya, selain itu, kalau misalnya nih, oh, musuhnya tau kalau dia mainnya mid-range. Dideketin lah kalian gitu kan. Kalian stun, kalian keluarin beam spear. Dengan beam spear-nya ini, Rezel ini juga sangat-sangat bagus dalam melee range gitu. Karena kalau kalian stun, kalau kalian beam spear kan, reach-nya jauh ya. Biasanya down swing-nya kalian pasti berhasil. Habis kalau udah jatuh, atau udah kalian apa gitu, bisa kalian burst damage. Bisa kalian beam saber, bisa, atau apa, bisa. Nah, jadi kenapa gue bilang, oh, lucunya limiter dan veteran pilot ini, cara kalian bagus pake Rezel adalah, kalian harus tau gimana cara membaca battle. Kayak misalnya, oh, gue harus fokus di belakang aja, jadi burst damage. Atau misalnya, pas lagi nge-burst damage, eh, temen kita udah mulai kewalahan, gini, kalian maju, kalian cabut beam saber kalian, kalian main melee gitu kan. Itu harus tau, dan jangan takut. Rezel itu, bagusnya disitu. Dia bisa melakukan segalanya, dan berequip untuk melakukan segalanya, dengan sangat baik. Cuman kalian aja, yang harus selalu misalnya baca situasi, kayak, oh, musuhnya banyak, jangan pake beam spear. Kenapa? Karena beam spear itu recovery-nya agak lama, animation-nya. Gitu aja, stay frosty, baca battle-nya. Udah, itu aja kali, thank you banget udah mau dengerin gue, thank you banget udah mau nonton videonya, nge-click video ini, dan, oh, beberapa dari kalian ada yang pake notif ya. Thank you banget juga yang udah mau nyalain notif. thank you beneran deh. Udah, itu aja kali, as usual, good luck, take care, have a good one. sub indo by broth3rmax